Hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sukengrawo wonten youtube channel tercinta kita yakni Gununghito TV kali ini kita berada di Kaloran Purwodati Tepos nih tepatnya di destinasi wisata Gua Senen Gua Senen ini terletak di paduguan duet Kaloran Purwodati Kapanewon Tepos dari kantor Kaloran Purwodati hanya berjarak sekitar 2 km yang dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda emas Gua Senen ini mulai dibuka awal tahun 2018 dengan luas Gua Senen secara keseluruhan sekitar 70 kali 50 meter dan luas di dalamnya sekitar 50 kali 15 meter dengan setiap harinya gua ini dikelola oleh Sopok Darwish Subridowano Gua Senen Purwodati Jadi ceritanya di ini ku ya dengan pulau bukaan itu seperti mahpalah file mudun itu gak gitu tadi disini sering-sering mudun mumpa mengagi tangga di mogok kumak ditanyi mogok dan ini langgung tanin itu tidak bisa saya pesan ini langgung di sekatah pun kalau di pertanyaan dan ini bisa saya ceritakan dan ini pulau tidak ada paham yang saya ceritakan Bum, ini ini ada tamu yang asing itu biasanya itu seratus tapi pakai jeep, kalau ke sini ini sendiri pakai mobil sendiri mungkin itu tidak melalui jaksara gitu jaman bahari ini kurang sik lemotik gua merikin itu jenisnya Pak Senen reddine Pak Senen itu mengikuti pelengkalai tiang sik darang itu namanya bagi no monokai wongsinomoknya aku tetep jenisnya gua Senen motet Imawan Rumah Tarif dan Hermawan Sulis Tio mengabarkan dari Kapaniwontepus Kabupaten Gununggitul untuk Gununggitul TV Terima kasih sudah menonton!